Kita Awali di pagi hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah. 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 kita jangan takut apa. Pokoknya iman ini dipegangi. Sampai mati. Pegang iman Islam. Insya Allah masuk jurugah. Masuk jurugah. Dijamin masuk jurugah. Orang yang beriman tambah Islam. Karena dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Jadi Islam itu tidak dibawa oleh Rasul Muhammad. Islam itu sudah dibawa dibawa sejak Nabi Adam. Allah mengutus para Rasul itu untuk menyampaikan Islam. Jadi Nabi Adam, Nabi Trisun itu menyampaikan Islam. Tapi Nabi-Nabi terdahulu itu menyampaikannya hanya kaum-kaum tertentu. Seperti seperti Nabi Musa. Itu orang-orang Israel. Nabi Musa. Pokoknya Nabi-Nabi terdahulu itu itu ditujukan untuk kaum-kaum tertentu. Termasuk kamu pernah mendengar Nabi Nuh. Itu menyampaikan Islam kepada umatnya. tapi beberapa hanya sedikit yang percaya sehingga umatnya Nabi ini disiksa dengan bencana banjir. Padahal Mekah itu kan daratan yang tandus. Mekah itu daratan tandus. Kenapa kok bisa ada tsunami secara bahasa sekarang itu tsunami besar. Itu kehendak Allah. Jadi Allah itu tidak jadi kita jangan berpikir oh ini saya di daratan. Tidak mungkin ada banjir. Nyatanya di Mekah itu negara Arab itu kan darah rata tandus tidak ada air. Kenapa bisa bisa banjir seperti itu. Jadi Allah itu akan menyiksa kaum-umat manusia gampang-gampang saja ya. Maksudnya Alhamdulillah kita masih diberi selamat dijauhkan dari musibah di sana. Inilah pentingnya kita menanah iman meyakini Allah itu ada. Meyakini hari akhir itu pasti terjadi. Makanya kini ada Rasul yang disempurnakan yang terakhir oleh Allah mengutus yang terakhir yaitu Nabi Muhammad disempurnakan. Agama Islam itu disempurnakan lengkap disampaikan kepada umatnya. seharusnya umat manusia sekarang seharusnya Islam. Sebab pada mahluk Al-Quran sudah dinyatakan Inna Dinang Indal Luhil Islam. Sesungguhnya agama yang diberikan oleh Allah dan nanti amalnya juga akan diterima yaitu Islam. Jadi kita harus yakin. Insya Allah kita kita pahami iman rukun iman Islam kita bersyukur pada Allah kalau diciptakan manusia sebagai manusia maka bersyukur bersujud kita bersujud pentingnya kita sujud itu ya nanti hikmahnya nanti banyak sekali terutama nanti di akhir jaman di akhirat ini pentingnya kita bersujud pada Allah nanti itu ada beda jadi orang-orang yang bersujud nanti di akhirat itu akan ditolong dan orang yang bersujud nanti akan diberi kunci surga kunci surganya apa kalian kan sudah tahu kita sudah diajarkan kunci surga yaitu kalimat la ilaha il da itu kunci surga itu kan nanti kalau orang-orang nanti besok di alam asar itu itu kan sudah membawa kunci pede aja masa mau dimasukkan neraka malaikat gimana malaikat sudah punya kunci ini kunci surga masa mau dimasukkan neraka sedangkan kita tidak tahu kunci neraka kita tidak tahu kunci neraka tapi kunci surga tahu yaitu la ilaha il tiada Tuhan selain Allah itu kunci surga pokoknya nanti besok di alam masar itu pede orang-orang yang punya kunci kunci masuk rumah kunci besok rumah di surga itu sudah punya kuncinya besok ayo kita sujud berarti orang yang bisa sujud nanti akan dihadiah surga itu akan diberi kunci makanya pentingnya kita sujud jangan tahu untuk apa sujud capek-capek jangan karena nanti kebutuhan nanti di akhirat kebutuhan di akhirat adalah kunci siapa yang megang kunci surga yaitu jelas masuk ke ruka tidak mungkin akan digiring ke neraka ini pentingnya kita sering biar kita lancar sering berpikir habis sholat la ilaha ilallah la ilaha ilallah biar apa ini permohon agar diberi kunci surga nah siapa yang diberi kunci surga yaitu orang yang bersujud 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 alias sholat itu nama sholat bersujud anda bersyukur kamu bersyukur padaku maka berhak untuk kasih kuncinya makanya orang sholat tersahad asfadu allah ilaha il dalam kalimat tahyat ini pentingnya kita bersujud agar kita kelak nanti di akhirat akan diberi kunci surga dan berhak masuk surga itu jadi jangan jangan bermales-malesan kita sujud satu bersyukur pada Allah anda bersyukur kita bersyukur telah diberi nikmat banyak sekali kenikmatan sehat nikmat macam-macam kita tidak bisa ngitung yang kedua biar kita nanti dapat kunci surga itu begitu paham begitu ya paham jadi pentingnya sujud begitu pentingnya sujud pentingnya iman orang beriman masuk surga jelas tandanya orang beriman ya kita mau bersujud bukti iman bukti bahwa orang itu beriman maka bersujud biar apa nanti gelap dia akan diberi kunci surga itu penting ya inilah jadi kepentingnya iman kita iman iman pada Allah jangan yang lain ada orang yang beriman tapi menyembah selain Allah nah ini banyak iman pada Allah tapi menyembahnya selain Allah itu bukan tidak pas iman yang benar ya menyembah sujud bersujud pada Allah ini pentingnya sujud ini sekilas materi yang kemarin yang kaitannya dengan Rukun Iman yaitu pembahasan tentang hari akhir lalu 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 nanti masuk bab kedua kalau kamu mencintai hati astagfirullah ada yang nyanyi-nyanyi siapa nih wah saya wah nyanyi-nyanyi aduh dikabar ikun di surga malah nyanyi-nyanyi tidak tahu Alhamdulillah kita masuk pada materi yang bab kedua yaitu tentang jujur kalau kamu ini lihat buku bab tentang jujur dan menepati janji halaman 26 jujur dan menepati janji yang pertama memahami makna jujur menerapkan perilaku jujur dan terakhir terbiasa berperilaku jujur tambahan yang kedua yaitu menepati janji memahami makna janji menerapkan perilaku menepati janji sikap mulianya adalah terbiasa perilaku menepati janji dalam kehidupan sehari-hari ya kita lihat dalam video ini kita tayangan selamat belajar istang belajar bab yang kedua jujur dan menepati janji kita kelihatan ya ini ada pantin kejujuran kalau di pantin kemana ini ada pantin kejujuran terus nah ini jujur dan menepati janji memahami makna jujur memahami makna menepati janji menerapkan perilaku jujur menerapkan perilaku menepati janji tadi sudah disampaikan ini sikap yang diharapkan membiasakan atau terbiasa perilaku jujur dan perilaku menepati janji makna jujur jujur adalah berkata benar dan sesuai dengan kenyataan seorang yang disebut jujur apabila berkata sesuai dengan kenyataan berarti jujur berkata apadanya jujur jujur merupakan salah satu perilaku terpuji ahlak terpuji yang harus kita miliki sebagai seorang muslim lawan dari sifat jujur adalah berkata dusta pendusta bukan dusta adukerah jujur sungguh Allah dan Rasulnya melarang umatnya berkata dusta jadi dusta itu bahadakaruk bohong bohong ya dusta itu bahadakaruk bohong pengaturan pendengaran ini dalil nakli dalam Al-Quran namanya dalil nakli tentang jujur wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar dalam surat Al-Aseb wahai orang-orang yang beriman bertakwa dan ucapkanlah perkataan yang benar ini tandanya orang beriman tandanya orang bertakwa maka selalu berkata jujur berkata benar tidak bergustah mati tidak bergustah bisa dipaca ini perintah tandanya orang beriman tandanya orang bertakwa ini kan mati layarnya bukan ini mati kue ini mati layarnya seorang lifa sama reta apa ini puluh puluh nah contoh dari penerapan berlaku jujur saat kamu berjalan karena tidak sengaja menemukan bompet di jalan telah dibuka ternyata isinya surat-surat berharga ada istinikanya ada simnya ada ktp-nya ada uangnya apa yang kita lakukan apa yang kamu lakukan sebagai orang yang jujur kamu kita mengembalikan menyerahkan dompetnya dan sampai seluruh isinya secara utuh kepada yang punya jangan sampai kamu kita ambil oh uangnya ambil nah nanti orang yang kehilangan itu merasa sedih dan dia padahal setelah kamu mau menyerahkannya senangnya gimana itu nah ini kamu berarti membuat senang berhadap orang itu kamu dapat pahala ya menolong orang jadi ada membuat senang juga dapat pahala menolong termasuk menolong walaupun kita menyerahkan dompet yang orang itu kehilangan itu termasuk menolongnya pokoknya ya kamu dapat pahala ini orang-orang yang jujur tapi orang yang dusta dompetnya tidak dikembalikan tidak serahkan padahal kamu sudah tahu alamatnya uangnya diambil malah terus dibuang akhirnya orang yang kehilangan merasa sedih rasa repot berarti kalian tidak menolongnya itu malah termasuk ya kita termasuk berbuat yang kurang baik yang paling baik yaitu kita menemukan dompet kita serahkan insyaallah Allah akan memberi pahala dan orang yang ditolong juga akan senangnya tidak paruan terus paling tidak kamu akan diberi hadiah bahkan ya kita ini menolong ya kita harapannya ya kita tidak mengharapkan imbalan intinya begitu jadi dapat pahala kita orang itu juga merasa simpati akhirnya karena oh ini anak jujur anak ini jujur malah didoakan ya didoakan didoakan oleh yang ditolong itu akan mendoakan oh mudah-mudahan kamu besok akan jadi tentara kamu akan jadi polisi didoakan macam-macam jadi anak yang baik akan menjadi anak yang berguna macam-macam doanya malah jujur orang yang seperti itu bisa doanya misi saja oleh karena itu ya daripada kita sudah menolong ibaratnya dikasih uang tapi malah ingin mendingan apa didoakan harapannya doa dari orang itu maka doanya akan malah macam-macam doanya jadi insya Allah orang itu akan mendoakan yang baik ini pentingnya kita berbuat jujur kita suka menolong semuanya akan kembali kepada dirinya kita masing-masing pentingnya kalau kita suka menolong insya Allah kita akan ditolong Allah akan memberikan pertolongan jadi orang itu sebenarnya apa yang kita lakukan kalau kita jadi pendusta kalau kita suka dusta akan dijauh teman dijauh tetangga dijauh orang-orang pokoknya apalagi orang yang nanti jadi pengusaha suka dusta ini rezekinya kesunitan itu pentingnya kita jujur jadi pedagang yang jujur jadi apapun orang yang jujur jadi guru yang jujur jadi pegawai yang jujur jadi apa yang jujur semuanya insya Allah akan berkah akan diberi keberagahan oleh Allah subhanahu hatta jadi pedagang yang jujur banyak sekali pedagang yang tidak jujur mengurangi timbangan itu termasuk tidak jujur banyak sekali pedagang yang pikirannya dapat untung tapi justru malah Allah akan memberikan kerugian itu sudah jadi pedagang tidak jujur mengurangi timbangan mengurangi apa macam-macam pikirannya biar dapat untung banyak ditimbun apa macam-macam malah Allah akan mensanserakan pada orang yang tidak jujur jadi efeknya orang tidak jujur itu macam-macam banyak sekali akan bangkrut atau akan hati-hati jadilah orang yang jujur kita jiwai jadilah orang yang baik orang yang jujur orang yang suka menolong semuanya akan kembali kepada kita masing-masing orang suka menolong apabila nanti akan mendapati suatu keselitian Allah akan memberikan pertolongan dan orang lain akan mau menolong manusia akan menolong karena perintah Allah diperintah oleh Allah tolonglah mereka karena dulu dia pernah menolong orang lain siah si bulan dan lain sebagainya maka kita akan ditolong itu seperti itu itu ya dan itu bisa dibuktikan orang yang suka menolong insya Allah manakala suatu saat mendapat suatu kesulitan tetap ada orang yang menolongnya itu ini pentingnya orang menolong orang yang jujur cawi perbuatan-perbuatan yang tidak di yang dicelak oleh Allah termasuk busta pembohong pengkhianat dan lain sebagainya sekarang kita masuk pada menepati janji ini dibaca menepati janji janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang mengatakan kesedihan dan kesanggupan untuk berbuat ucapan seseorang kepada orang lain yang mengatakan saya berdiri dan saya sanggup untuk membantu Anda untuk menolong Anda untuk segala-galanya kesanggupan sanggup apa-apa sanggup namanya kita harus menepatinya menepati janji berarti melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain menepati janji merupakan salah satu sifat yang terpuji akhlak yang terpuji yang dimiliki orang beriman janji saya pernah itu dibawa ya nanti saya suatu saat itu beli apa ya di toko ya nanti saya kirim nah sepuluh tidak dikirim-kirim kan kita aduh gimana ini sudah nunggu-nunggu tidak dikirim-kirim kan membuat kecewa nabi ismail itu pernah ya dengan temannya itu ismail besok anu ya pergi ke madinah ternyata apa nabi ismail nanti nunggu dimana di jalan anu di depan di pertigaan persimpangan sana ternyata nabi ismail nunggu sampai kalau diceritakan itu sampai tiga hari apa tiga tahun itu nunggu temannya itu temannya lupa yang berjanji itu lupa setelah itu baru ingat setelah tiga hari itu baru ingat baru ingat terus apa akhirnya orang yang itu temannya yang kencan itu sana ternyata pak nabi ismail masih di situ minta maaf jadi ini salah satu contoh nabi ismail itu takut untuk melenjani janji maka ini kalau kita sudah janjian sudah berkencan dengan teman tapi tujuan yang baik kencan yang baik kita harus ditepati galil naklinya ini dalam alugerah diperintahkan innaladzina yastaru nabingah dila'i wa'aymanihim sesungguhnya orang-orang yang memperjual belikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat Allah tidak akan menyapa mereka tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat dan tidak akan menyusikan mereka bagi mereka adab yang peduli kalau kita janjian kencan kalau kita janjian dengan teman bagaimana ucapannya insya Allah karena apa semua adalah kehendak Allah semua adalah kehendak Allah saya sering berjanji insya Allah besok saya kesini eh ternyata apa di rumah ada halangan ada tamu sampai tamu jauh mau ditinggal akhirnya tidak penyakit ya alhamdulillah pada waktu berkencan dia insya Allah pakai kata insya Allah itu ini makanya hati-hati kalau kita berjanji insya Allah semuanya adalah kehendak Allah itu ya kalau terkencan terjanji hargi kita berinjani maka diawali dengan insya Allah seperti ini ada di layar contoh berlaku menepati janji sebagai pengurus OSIS yang telah menyepakati untuk rapat rutin bulanan ternyata dia mendapatkan undangan dari salah satu temannya untuk hadir di acara ulang tahun di rumahnya acara ulang tahunnya tersebut bersamaan maka dia seharusnya dia mendahulukan janji yang pertama yang hadir di acara rapat bulanan termasuk contoh berlaku menepati janji betul penting sekali itu menghormati ulang tahun temannya tapi kadang sudah ketalang dia sudah janjian untuk rapat maka yang didahulukan adalah janjian yang pertama itu mengadakan rapat menghadiri rapat itulah termasuk orang-orang yang menepati janji seperti itu kita harus dibiasakan kita jangan sampai kita melenjani janji tersebut hanya berguna kegiatan ya yang di situ kemarin tadi dalam patis rasulullah disebutkan yang artinya barang siapa orang yang suka dusta maka dikolongkan ini ya dalam hadis yang artinya dari sesungguhnya rasulullah telah bersabda tanda tanda orang munafik oke ya tanda-tanda orang munafik ada tiga perkara satu apabila berkata dia berdusta kata dusta munafik apabila berjanji dia ingkari melenjani janji munafik apabila diberi kepercayaan dia mengkhianati pengkhianat mereka nanti percaya itu ngerigian zaman rasulullah memberi kabar itu jangan sampai kita menjadi tanda-tanda orang munafik kalau yang suka dusta munafik mulanya sering munafik sebenarnya apa pembohong sering dusta usahakan kita dengan jujur syauhi berdusta sering merasakan dibohong orang sering dibohong orang saya sering benar-benar sakit kalau dirasa itu orang seperti ini sering sering dusta bohong seolah-olah kayak iya bericaranya bagus sekali jemulanya bohong berdusta akhirnya kalau orang-orang berdusta bisanya rempetannya pendendam yang jelek-jelek orang yang suka berdusta bisa jadi pendendam pembohong malah yang paling menyakitkan sekali kelihatannya baik tapi di belakang memusuhi dalam kata apa itu yang namanya musuh dalam selimut itu awalnya adalah berdusta orang yang sudah mengambil bilangnya tidak mengambil ribet orang-orang yang ini orang yang suka berdusta itu hidupnya ribet tahu ribet tidak tenang makanya jauhi berkata yang jujur jauhi dusta biar kita tidak tergolong orang munafik apabila berjanji kita berjanji berjanji punya janji punya apa dengan teman teman dengan saudara dengan apapun kita harus kita usahakan kita tepat jangan kita membeli ingkari apabila diberi percayaan kita diberi percayaan oleh orang lain kita usahakan dengan kita lakukan dengan sebaik baiknya jangan berkhianat mengkhianati mengkhianatimu mengkhianatimu sangat ini ini hatis Rasulullah ini pilih dicampkan kalau berkata jangan berduita biar kita tidak tolong orang kalau kita berjanji kita tepati kita beri percayaan kita lakukan dengan sebaiknya biar kita tidak terkena ini golongannya orang-orang munafik munafik itu kan banyak sekali besok orang munafik itu apalagi sudah bilangnya iman pada Allah jebalannya orang tahu orang percaya maling Allah malah yang disembah selain Allah orang munafik itu kan pura-puranya iman pura-puranya zaman Rasulullah ada orang yang punya pura-pura iman tapi setelah keluar dari kerumunan sudah dekat Rasulullah tahu bilangnya iman tapi keluar menjauh dari Rasulullah bilangnya kepada teman-temannya malah menjelek-jelekan itu orang munafik ini zaman Rasulullah ada sejak zaman Rasulullah maka Rasulullah sampai sampai diberi ini beri wahyu bukan wahyu tapi ini perkataan Rasulullah tapi Rasulullah itu berkata itu tidak karena nafsu karena ini bukan karena nafsu bukan karena apa kalau Rasulullah apa yang dikatakan adalah suatu kebenaran ini yang namanya hadis ya hadis itu ini maka ini penting kita benai santami kita tergolong orang-orang yang munafik bahayanya orang munafik besok akan menggugurkan bermacam-macam imannya lemah imannya kurang makanya besok akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu orang-orang yang munafik itu salah satu tanda munafik yang ada dalam hadis Rasulullah s.a.w ini kalau bisa ini hafalkan ya tanda-tanda orang munafik ada tiga apabila berkata dia dusta apabila berjanji dia ingkari apabila dipercaya dia mengkhianati pengkhianat pengkhianat makanya orang-orang pengkhianat itu dibenci pengkhianat pengaco pengaco orang-orang pengkhianat dipercayaan apusi ini namanya ngeri orang munafik makanya besok orang munafik itu akan disiksa lebih dasar daripada neraka jahana hanya jadilah orang beriman bisa yang jujur jujur kalau kita berjanji ya kita harus terbiak tepati kita biasakan kalau kita berjanji kita biasakan mengucap insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kita kita nanti bisa bertemu sebab apa semuanya adalah kehendak Allah insyaallah apabila Allah nanti menghendakinya jadi kita biasakan kita berjanji tapi jangan sudah ya sudah insyaallah ini bulannya tetap mengingkari jangan itu kan gunjaga barangkali kita tidak bisa memenuhi janji itu diperintahkan insyaallah apabila nanti Allah menghendaki itu seperti itu ini untuk jaga-jaga agar kita tidak tergolong orang-orang yang selalu mengingkari janji maka ucapkanlah insyaallah itu seperti itu sudah ini sekilas menempati janji pokoknya kita berusaha kita miliki kita biasakan orang-orang kita biasakan yang jujur kita biasakan selalu menempati janji seperti itu itulah untuk di bagi hari ini mengenai bab jujur dan menempati janji kurang pahamnya kamu baca buku bab dua seperti itu sekian mudah-mudahan kita selalu ditolong oleh Allah menjadi orang-orang yang baik menjadi orang-orang yang beriman orang-orang yang takwa pada Allah sehingga kelak nanti akan mendapat suruganya Allah amin 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 ya rabbal alami jangan lupa sujud kepada Allah yaitu melakukan sholat jangan kita membuang buang waktu gunakan waktunya untuk selalu membaca Al Quran paling tidak satu hari satu malam seratus ayat ingat-ingat seratus ayat paling sedikit itu seratus ayat masa sehari satu malam belas tidak baca Quran seratus ayat paling tidak paling sedikit seratus ayat lebih banyak wow lebih bagus itu juga bacaan Quran akan menolong kita bacaan Quran akan menolong kita besok di akhiran selamat belajar selamat beribadah mudah-mudahan kita selalu diberi petunjuk oleh Allah kepada jalan kebenaran dan mudah-mudahan besok mendapat surganya Allah amin amin ya rabbal sekian terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain waktu sekian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih.